Jangan-jangan perasaannya itu, masih pakai perasaan seolah ngerja, wah itulah susahnya kalau pakai perasaan ini ya, kadang yang dirasa enggak merasakan, oke entahlah ini ya, saya buka dulu soalnya, mana itu soal, kira-kira nih lebih banyak, benar kemarin atau sehari ini nih ya, hari inilah, Oke, 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 memantik. Oke, 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 oke. Ini dia openingnya. Karatno ini masih kehujanan deh di Malang ya. Terusnya bemantel dia, toh. Maksa ya. Oke, ini dia. Soalnya ya, akhirnya keluar juga. Soalnya enggak ada yang susah ya hari ini teman-teman. Yang susah itu kan jawabannya ya, kalau soalnya enggak ada yang susah ya. Oke, ya. Kita cek nomor satu. Coba Kak Alfian. Sebenarnya nomor satu ini butuh apa sih dia di titik-titik? Butuh subjek. Butuh subjek. Ada enggak subjek verbnya di soal? Di soalnya saja. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Berarti nomor satu ini butuh apa dia? Subjek verb. Nah, jadi hanya foto, subjek, dan verb. Maka ABCD yang subjek verb mana? Bravo. Bravo. Terlalu mudah ya. Bola sini ya, Kak Alfian ya. Oke. Siap. Gitu doang ya. Satu detik selesai masalah ya. Oke, kita cek nomor dua. Kak Dwi. Halo. Halo. Iya. Nomor dua. Subjeknya mana nomor dua ini Kak Dwi? Subjeknya Jackie. Nah, ini subjek. Oke. Verbnya mana Kak? Verbnya one. Verbnya one. Oke. Ada conjunction kah? Belum ada. Belum ada conjunction. Oke. Iya. Dua koma ini ada tandanya apa? Adverb. Positif. Apositif ya. Jadi, kalau ada dua koma, ya. Kemungkinannya hanya dua. Hanya dua. Pertama adalah adjektif. Adjektif. Clause. Yang kedua adalah apositif. Sebenarnya apositif. Sebenarnya apositif ini juga reducing dari adjektif clause ya. Jadi seperti itu. Kira-kira nih. Yang masuk di dua koma ABCD. Alfa benar atau salah? Alfa benar atau salah? Bukan. Jawabannya Delta. Oke. Alfa benar atau salah? Pertanyaan saya. Who? Salah ya? Salah. Oke. Which? Jelas salah ya? Ya, jelas salah karena which harus ketemu dengan verb langsung. Oke. Kalau whoever? Whoever. Salah juga. Salah juga. Salah juga. Berarti jawabannya apa? Delta. Iya. Jadi hanya foto adjektif clause. Selagian yang bisa jatuh setelah nama orang hanya bu. Ya, seperti itu ya. Berarti jawabannya Delta. Benar ya Kak Putri ya? Oke, terima kasih. Kak Indri sekarang nomor tiga. Ya Mister. Nomor tiga. Soal bonus lagi ini subjeknya mana? The fossilized. The fossilized. Maksud? Sampai ini? Fossilized di subjek? No 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 no. Eh. Oke. Pertanyaan saya subjeknya sebelumnya. Subjeknya. Subjeknya? No 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 no. Jauh? Oke. Pertanyaan saya subjeknya dulu. Subjeknya. Subjeknya…. Subjeknya mana? yes topnya mana have been found have been found oke berarti gak ada kejunction ya oke terima kasih sudah lengkap oke kira-kira bisa masuk ke titik-titik sebelum aduk bravo kenapa bravo kenapa bravo oke ya benar sekali ya jawabannya adalah bravo kenapa bravo ini adalah pola komparatif mana pola komparatif larger semua yang ada yang komparatif maka larger than no more large gak mungkin bisa masuk not larger apalagi ya kan which no larger ya yang pusat adalah no larger than maka jawabannya adalah bravo terlalu mudah ya coba kak julian nomor 4 ya mister kenapa mister verbnya nomor 4 berapa jawabannya yang C sih kalau saya oke jawabannya Charlie pertanyaan saya verbnya berapa verbnya satu satu mana satu capable of making capable of making ya verbnya itu adalah R ya kak julian oh R ya sorry nah ini verb ini verb berarti sudah ada berapa verb oh 2 nah ya jadi karena sudah ada 2 verb maka butuh apa butuh 1 kenjang 1 kenjang 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 ken oke weather gak mungkin sama which ya kita hilangin sama if as well as juga tidak mungkin ya jawabannya benar Charlie oke ya nah ingat-ingat ya also even so ya selalu saya bilang kemarin hari pertama ya ini 90% selalu benar ya contoh ya maka siapannya telah Charlie ya ingat-ingat ada so ada adiknya even so ya maka 90% dia benar ya nomor 5 kita cek coba Kak Haji halo halo ya gimana ya nomor 5 subjeknya berapa nomor 5 the earth chemical composition oke ini subjeknya sobnya berapa sobnya satu had been studied had been studied oke oke terus ada conjunction kah enggak ada enggak ada only ya also oh also kalau sudah ada satu conjunction satu fob maka butuh berapa fob lagi satu fob karena ada satu penjunction plus satu fob ya maka butuh satu satu fob abcd yang satu fob oke abcd yang satu fob mana kira-kira alfa salah atau benar salah karena ada satu penjunction benar ya bravo bravo butuh satu fob kita butuh satu fob yaitu satu fob oke oke kita simpan bravo charlie boleh gak charlie ya mungkin bisa ya karena ada den sama ada den itu penjunction kurang tepat maka jawabannya adalah bravo oke seperti itu ya nomor lima ya dia hanya butuh fob saja ya oke terima kasih Kak Nining nomor enam nomor enam fob fobnya is fobnya is tetap the wood of the wood tree oke ada fob lagi ada ada lagi issues issues oke ini fob lagi ada lagi fobnya is desire is desire berarti jumlah fobnya berapa tiga tiga kenjunctionnya berapa because sama in which because sama in which dua lengkap ya ya berarti butuh apa subjek nah berapa ya sudah ada kenjunction ketemu subjek ketemu verb ya maka setelah koma wajib subjek ketemu verb ya berarti kita hanya butuh subjek ya abc yang bisa jadi subjek cuma berapa terlalu mudah pertanyaannya ya oke Kak Ridwan nomor tujuh nomor tujuh cari jumlah subjek fobnya dulu subjeknya the sun oke ini subjek verbnya verbnya kalsis oke kalsis ada conjunction kah disini conjunctionnya gak ada gak ada ada verb lagi kah kalau itu verb bukan sih verb dua bukan oke ini verb dua atau verb tiga coba pertanyaan saya verb dua karena gak karena setelahnya karena setelahnya verb berarti ini dianggap terus jadi kalau ini verb jawabannya yang mana Kak Ridwan jawaban yang B yang berapa tapi kalau ini verb maka harus ada kenjang oh iya harus ada kenjang iya berarti itu bukan verb iya berarti lengkap Alfa jelas salah ya karena ada R ya Charlie juga salah karena sama-sama verb apalagi D ya D gak bisa malah dia subjek dia jawabannya adalah verb ya karena verb verb ya maka pakai to infinitive lagian ya kan lagian sudah lengkap ya antara subjek dan dan verb oke terima kasih Kak Ridwan Kak Rizda ya mister bonus ini 8 ini nomor 8 ini pola apa nih Kak Rizda namanya the lower the more the lower the more the lower the more pola double komparatif komparatif oke berarti setelah the lower diikuti apa noun ya oke berarti jelita benar atau salah kurang tepat ya nah Charlie the lower leveling of light gak bisa dia Jaren ya light level nomor 8 bisa iya the lower level in room the more lower our eyes oke ya jadi tinggal Alpha sama Bravo kira-kira Alpha atau Bravo ini Bravo mister kenapa Bravo itu kan non light level oke light level maknanya level yang yang tinggi light yang yang terang yang terang kalau Alpha level kata level dari apa ya pencahayaan pencahayaan kalau level yang bercahaya ayo berarti Alpha atau Bravo apakah level yang bercahaya atau level pencahayaan level pencahayaan berarti jawabannya Alpha ya oke terima kasih ini adalah pola double komparatif makanya jawabannya adalah Alpha kalau Bravo secara struktural benar cuma secara makna dia salah seperti terima kasih Kak Rizki Desriana sudah bisa Kak Rizki aman nomor 9 ini juga soal bonus juga halo 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 Kak Rizki wah kayaknya ada masalah lagi ini enggak enggak ada suara oke buka chat delta mister oke terima kasih Kak Rizki yang sudah mencap lewat chat ya delta ya ingat-ingat ada tingkat kebenarannya selalu selalu tingkat kebenarannya tingkat kebenarannya tingkat kebenarannya oke oke lah teman-teman mungkin enggak mau apa apa namanya enggak mau berspekulasi gitu ya dalam artian teman-teman takut wah jangan-jangan nanti ya kalau bunang kok salah oke kita hitung ya nah karena disini sudah ada dua dua apa namanya dua nah oke masih ada satu verbnya ya teman-teman ya ada read ya ingat-ingat ya kan yang bisa titik-titik-titik koma ketemu dia subjek verb ya maka salah satunya adalah conjunction ketemu subjek ketemu ketemu verb maka conjunction subjek ketemu verbnya hanya ada di delta ya seperti itu ya nomor 9 oke ya gak ada yang susah ya sampai nomor 9 ya oke kita lanjut ke Kak Alfian nomor nomor 10 halo Kak Alfian adakah suaranya suara gak kedengaran suara kok gak kedengaran suara kok gak kedengaran halo dengar Mr dengar dengar ya dengar loh Kak Indri ya ada gak ada ada suaranya ini baru ada oh iya oke nomor 10 10 saya jawab Alfa jawab Alfa oke sekarang pertanyaan saya sederhana subjeknya mana the model sampai automobil oke verbnya word word berapa ada dua word dan code dan code terus sama code oke berarti kalau ada sudah ada dua verb maka butuh satu conjunction satu conjunction oke jadi jawabannya adalah jawabannya Kak Alfian Alfa Alfa oke kenapa Alfa gara-gara ini ada tulisan Alfa ya wah ini kok ada bukan ya bukan oke and sold ya at a price berarti ini diproduksi dan dijual ya pada harga nah dia gak bisa ketemu tahun lagi dong ya gak sih diproduksi secara massal dan dijual pada harga orang rata-rata ya yang mampu membeli nah ya ini gak bisa dia naunnya terus ini dia sebagai apa naunnya kalau dia sebagai subjek berarti harus ada kenjang sunnya ya jadi seperti itu teman-teman ya maka Alfa kita corak dulu sementara ya yang kedua that the average person who gak mungkin karena ada double conjunction maka kita hilangnya juga nah kalau yang nomor C and the average person could afford ya worst must produce ya kan nah dia gak setara dia ya maka kita hilangnya juga maka nomor 10 tinggal delta kenapa delta ini seharusnya seperti ini saya gak nulis subjek lengkap ya subjek was must produce and sold at a price yang kedua yang kedua average person could afford ya a price nah ya jadi ya karena price-nya ini bisa digabung jadinya ini ya short a price that the average person could afford nah karena that maka dia bisa dired bisa dired producing karena dia adalah RPO ya bukan RPS ya tentunya kalau tanya RPO RPS sederhananya subjeknya dia yang dihilangkan ya seperti itu ya maka subjek was must produce and sold at the price the average person could of us sederhananya juga I have a bicycle ya kan terus selanjutnya my brother ya boat yesterday ya itu juga boleh sama ya seterhananya seperti itu maka nomor 10 ya jawabannya adalah delta ya seperti itu ya nah pertanyaan dari Kak Dwi Putri gimana cara mencari N itu supaya kenjunction sama bukan kenjunction oke ya nah si N ini gak bisa ya bawahnya ya kalau dia kenjunction dan di tengah-tengah karena dia funvoice ya ingat-ingat kan funvoice ya funvoice adalah for denied conjunction ya maka dia selalu subjek ketemu verb koma end subjek verb ya itu kalau mau subjek maka teman-teman harus kasih koma sebelum end ya sebelum subjek subjek yang kedua ketika teman-teman selain fun berarti dia adalah konektor saja contoh dari kemarin ya ada noun ada noun ada end ada noun ya jadi seperti itu pola mainan dari dari end dia harus menyetarakan kalau subjek sama dia bisa hilang seperti itu itu pola pola end jadi 10 delta ya oke next Kak Dwi Putri nomor 11 nomor 11 pola inversi jawabannya alpha jelas pola inversi ya maka jawabannya adalah alpha oke 12 Kak Indri 12 halo Kak Indri adakah di sana Indri bilang ada masalah mister oke terima kasih Kak Julian kalau gitu nomor 12 iya mister ya nomor 12 The Wind Report Saint and California also dance resembles saya sih jawabannya C mister oke kenapa Charlie kenapa Charlie oke sudah ada subjek ya sudah ada subjek tambah fob ya maka hanya butuh ob objek ya teman-teman ya nah objeknya mana objeknya adalah car ya kenapa karena Charlie ya karena bilang Charlie itu adalah pola non-non-fresh seperti itu doang terlalu mudah ya teman-teman ya belum ada yang susah ya Kak Kak Muhlis 13 halo halo oke hitung saja fobnya berapa nomor 13 fobnya fobnya indicate indicate satu satu atau dua dua sama satu asisting bukan oke have become have become berarti kalau sudah ada dua fob maka butuh apa kenjang sen nah berapa butuh kenjang sen satu oke satu maka yang ada kenjang sen dimana di di bravo iya alfa ada kenjang sen ada juga sih ada juga berarti Charlie sama delta benar atau salah salah oke kita hilangin Charlie sama delta tinggal alfa sama bravo ya indicate many species of organisms that existing in the past have become extinct atau record indicate that many species of organism ya kalau dia gel bravo maka subjeknya mana setelah di lihat ini existing in the past oke existing ini singular atau plural semua jaren singular singular bisa gak ketemu have bisa ketemu have gak bisa gak bisa maka bravo juga kena coret jadi jawabannya adalah al alfa seperti itu ya oke terima kasih jadi dilihat species have itu ya iya seperti itu karena verbnya adalah have maka dia verbnya harus species banyak ya seperti itu ya oke terima kasih gak musli Kak Nining 14 ini bonus ini 14 iya subjeknya subjeknya mana experiment experiment verbnya R R ya ada berapa verb satu satu berarti setelah R diikuti apa dong setelah R itu comparatifnya more easily berarti apa gak sih mister kan more itu adjective ya more easily adjective betunang betunang kan oke ya pertanyaannya easily L L Y apa kalah katanya L Y adverb berarti ini anggap-anggap gak ada sudah ada subjek dan verb ya kan pun pola komparatif sudah lengkap ya ya karena ada more sama then berarti kan sudah lengkap ya kan nah ya kan fokus sama R ya fokus dengan ya fokus dengan R ya R ini adalah verb ya kan kalau R ini gak bisa ketemu tuh ya karena dia tengah tangannya adverb maka ini hilang sets juga hilang ya tinggal verb 3 atau verb ing pertanyaannya sekarang eksperimen ini orang atau benda 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 berarti harus ketemu verb 3 atau ketemu verb ing verb 3 nah berarti karena fokus dan adan karena subjeknya adalah benda maka ya butuhnya adalah verb verb 3 nah karena set 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 itu verb 3 verb 3 yang sama maka dia tetap set maka jawabannya adalah seperti itu ya oke terima kasih Kak Nining eh Kak siapa tadi Kak Nining ya oke Kak Ridwan sekarang 15 15 subjeknya the fulliser price oke has been verb oke berarti butuh apa butuh jawaban ya oh iya butuh jawaban Amerika ya butuh objek ya oke has been ini objek atau oke butuh objek berarti jawabannya apa yang B bravo kenapa alfa salah karena ada conjunction dead oke kenapa Charlie salah ada conjunction juga kenapa delta salah dia kurangi nah benar sekali sudah lengkap ya berarti sudah lengkap subjek verb ya hanya butuh complement ya complement nya ini berupa noun nah ya delta jelas dia butuh ini dan noun nya ya ini berupa super latih ya maka polanya the most ketemu noun ya jadi jawabannya adalah bravo terima kasih ya lengkap sekali penjelasan Kak Ridwan ya sudah gak perlu saya tambahin lagi Kak Rizda sekarang 16 lagi-lagi belum ada yang susah ya teman-teman ya sampai nomor 16 ya masih benar semua ya oke nomor 16 16 jawabanku delta delta kenapa mesti pronoun yang salah kalau 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 day itu kan subjek harusnya harus ada verbnya belakangnya oke karena ya kan ada preposition of maka harus diikuti objek oleh objek objek nah disini objek pronoun harusnya ya nah objek pronounnya D D D D D diganti menjadi D oke berarti jawabannya adalah delta ya seperti hari pertama saya selalu bilang hati-hati dengan pronoun yang jomblo dalam artian jomblo dia sendirian nah ini D kan sendirian ya kenapa patut dicurigai ya karena biasanya memang mereka yang salah ya seperti itu ya oke terima kasih Kak Rizda Kak Rizky Desriana halo bonus ini nomor 17 bilang lagi ya suaranya Kak Rizky oh oh itu ada oke 17 17 bravo kenapa harus istineret harusnya apa harusnya harusnya berapa 1 kenapa 1 ada bayinya loh berarti kalau ada bayi berarti 4 3 dong iya iya berarti alfa bravo charlie benar dong delta cepat dicek delta kalau ada e oh kita temen naun nah kalau ada e maka harus bertemu noun si singular maka e sequence maka se sequences ya dirubah menjadi se sequence aja berarti jawabannya delta ya oke terima kasih Kak Rizky ya Kak Alfian nomor 18 halo 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 nomor 18 Charlie Charlie kenapa harus Charlie prepositi langsung diikuti karena ada bayi maka harus diikuti oleh oleh Bob Bob King makanya me surmen ya harus diganti menjadi misery ya misery ya dengan menghitung amount jumlah jumlah apa radioaktif ya karbon radioaktif ya dekonten oke terima kasih ya siapannya jalan Charlie next Kak Dwi Putri 19 delta oke karena ada animals ya maka others harus diganti menjadi bonus ya terlalu mudah ya soalnya oke Kak Indri coba sudah bisakah tersambung Kak Indri misalnya hai oke 20 aku 20 jawabannya delta salahnya delta apalagi-lagi perenam dia harusnya dead karena earth itu dia singular terima kasih ya karena ada perenam ya maka mencurig selain itu ya terus ini baliknya ke dia terus kembali ke diameter ya maka harus diganti menjadi dead ya berarti jawabannya delta terima kasih terlalu mudah Kak julian 21 iya mister jawaban saya si a mister alpha extended ya salahnya alpha apa perasaan sih sebenarnya perasaan perasaan perasaanku subjeknya mana ini ogen nesh oke verbnya oven oven itu air verb ya extended itu verbnya ya extended oke berarti extended benar ya oke 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 extend ya memang ini agak susah ini Kak extend itu memang mempunyai preposition ya prepositionnya itu adalah to ya maka dia seharusnya extend sentences overall lines jadi dia ada to nya di sini ya karena gak mungkin dia double verb ya karena extended ini verb produce ini verb ya maka dia harus kita hilangin salah satu kebetulan extend itu punya bond preposisi tuh maka extended sentences over several lines to produce surprising and come to run seperti itu ya ya berarti jawabannya adalah char char ya oke seperti itu saja teman-teman terlalu mudah ya pak mukhlis 22 22 22 22 saya B bravo masalahnya infant ke mask of infant bukan saya oke ya karena ada quantifier mod ya maka akan diikuti oleh non chloral nah maka dari itu si infant harus diganti menjadi infant ya makanya tetap benar ya ya oke terima kasih ya kak mukhlis sudah kak nening 23 23 delta delta attitude salahnya attitude eh salah 23 ya 23 alpha salahnya alpha apa ini kak nenek head itu ketemu pop 3 apa sih mister appeal itu noun oh appeal noun ya berarti alpha sih udah alpha ya oke terima kasih ya oke ya teman-teman ya head itu ketemu oke saya mau dulu ya teman-teman ya mohon maaf ya oke ya head ini dia ketemu objek teman-teman nah sayangnya appeal ini sudah noun sayangnya lagi immediate itu adalah adjective nah gak bisa dong nom ketemu adjective ya kan maka seharusnya adjective dulu baru ketemu noun maka immediate appeal nah seperti itu ya maka jawabnya adalah alpha ya benar alpha jawabannya ya kan cuman penjelasannya yang kita perlu di apa di perselasnya seperti itu ya terima kasih ya Kak Nining ya Kak Ridwan 24 bonus lagi 24 24 24 24 24 24 D Bravo 1 D Delta Oke Rasiel Li salahnya Rasiel Li kayaknya situ bukan Rasiel Li harusnya Rasiel Li kelas katanya apa Adverb oke kelas katanya Adverb terus equality equality itu apa ya adjective equality 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 berarti noun boleh tidak boleh tidak boleh berarti harus diganti adverbnya harus diganti adjective adjective benar berarti rasial li diganti jadi rasial oke benar jadi rasial equality oke terima kasih ya jawabannya delta dia harus diganti ya equality kelas katanya noun ya maka hanya bisa dijelaskan oleh adjective ya seperti terima kasih Kak Ridwan ya Kak Rishda iya nomor berapa dua nomor dua lima Kak Rishda nomor dua lima aku Charlie Charlie off ya the ketemu off boleh benar 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 berarti Charlie benar ya kenapa aku menye Charlie kenapa menye Charlie tadi ya oke selain Charlie dong subjectnya mana Leon Leon C Price oke verbnya rank rank oke Mos itu ketemunya apa objectif atau nom oh iya nah karena ada super latif mos maka kapal sel presion ya diganti menjadi objectif kenapa selesai ini nom oke celebration objectifnya apa Kak Rizda celebrated ya celebrated oke terima kasih berarti jawabnya ada terima kasih ya Kak Rizda next Kak Rizky Jesriana 26 26 26 26 26 26 adakah suaranya Aduh. Tak ada suaranya Kak Rizky ya. Oke. Nah itu ada suaranya. Ada mister, halo. Halo, ya. 26. Bravo, mister. Bravo, in passing. Ini bukan in passing guru-guru ya. Oke, oke. Bukan in passing ya. In passing itu ya. Salahnya apa ini in passing ini? Oke, sederhana saja. Vop-nya ada berapa ini di senten ini, Kak? Ada was. Ada was, benar. Satu lagi. Sama. Sama. Gifts. Ada kenjang, Kak? Nah, berarti karena sudah ada dua vop dan tidak ada kenjangsyen. Ken, 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 ken. Kenjangsyen. Maka, ya, harus taruh satu kenjangsyen. Kira-kira kenjangsyen yang paling tepat di sini dimasukkan ke dalam mana? Ini itu yang di in passing-nya. Oke, in passing. Harusnya jadi apa dong kalau dikasih kenjangsyen di situ? Iya, instrumental in passing. Jadi kalau instrumental in passing, subjek yang keduanya apa dong? Iya kan? Nah, berarti tidak bisa kita taruh. Bahasa di in passing yang bisa itu adalah dengan menambahkan which sebelum gives. Jadi, amendement ininya lah yang memberikan, yang memberikan perempuan itu hak untuk memilih. Ya, maka ya which gives atau bisa jika sih sebenarnya giving. Nah, ya, tinggal dipilih ya. Mau pilih which gives atau giving. Ya, berarti jawabannya adalah car saling. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih, Kak Rizky ya. Kak Alfian, 27. Iya, halo. Hai. 27. Saya jawab car, saya. Charlie. Ya, it's valued. Harusnya? Valuable. Valuable. Oke, ya. Apa salahnya? Apa V3 ini? Dia harus diubah ke adjektif. Untuk menjelaskan si uraniumnya. Oke, ya. Valuable. Untuk menjelaskan apa? Uraniumnya ya. Iya. Oke. Oke, ya. Valued itu dia memang ketemunya S. Maka dia tidak bisa kita ubah menjadi sebuah adjektif. Dinilai sebagai. Ya, itu kalau mau kita artikan dalam bahasa Indo-Indonesia. Maka dia tidak bisa, kalau valuable jadinya bernilai. Nah, dia tidak sesuai dengan preposisi S yang jatuh setelahnya. Maka Charlie kita anggap benar. Nah, sekarang pertanyaannya discovery sama N. Discovery in 1789 and isolated. Nah, hati-hati di sini. Ada N, teman-teman. Ya, N ini selalu mencurigasi. Mencurigasi, mencurigakan. Ya, kan. Karena ada paralel N. Ya, maka harus setara. Kalau isolatif verbnya verb 3, maka discovery juga harus diganti verb 3. Karena discovery itu noun. Verbnya discover. Ya, kan. Nah, jadi discovery harus dirubah menjadi discover. Ya, untuk menyetarakan dengan iso-isoletid. Ya, berarti jawabannya adalah alpha. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai 27 ya. Next, Kak Dwi Putri. 28. Bravo. Bravo. Composer specific. Salahnya apa? Who visit? Harusnya pakai penjangan. Karena sudah ada dua verb. Dua ya? Karena was ya? Ya, dua verb. Oke. Was sama specific. Maka visited-nya harus diganti. Oke. Ya, maka harus ada tambahan satu conjunction. Conjunction. Oke, berarti komposer kan orang ya? Iya. Komposer who visited atau visiting. Ya, nanti jawabannya adalah berapa. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jelas sekali ya. Kak Indri. Halo, Mister. Hai. Ya, udah-udah. Aku 29. Alfa, si Mister. Fem jadi famous. Nah, fame ya. Menjadi famous. Ya, famous ketemunya Ford. Terkenal ya. Bukan apa ya. Keterkenalan ya. Oke, terima kasih ya. Jadi jawabannya adalah... Keterkenalan. Jawabannya adalah Alfa. Famous Ford. Terima kasih Kak Indri. Kak Julian, 230. Oke, Mister. Kalau jawaban saya sih nama 30. Alfa, Remarkably. Kelas katanya Remarkably adalah? Kalau akhiran L-Y-L-Y-L-nya berarti? Adverb ya. Terus little. Kelas katanya adalah adjective. Terus change. Kelas katanya adalah noun. Boleh enggak adjective ketemu noun? Bo? Boleh. Iya, maka Alfa kita benarkan. Coba dicari ya. Itu ada pronoun. It's. It's itu balik kemana ya? Jumlah lagi dia it's-nya. Di garis bawahnya. Nah. Jadi, it's ini dia balik ke fans. Enggak bisa dong dia pakai is. It's kenapa? Karena fans-nya adalah noun plural. Maka, it's harus diganti menjadi there. Nah, ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Maka jawabannya adalah bravo. Oke. Terima kasih. Kak Muglis. Tiga satu. Tiga satu. Ya, tiga satu. Tiga satu. Tiga satu. Tiga satu. Ya, jelas ya. Enggak ya. Tidak mungkin. Which. Ketemu in. Seharusnya adalah in. Ketemu. Jawabannya delta. Terima kasih. Kak Redwan. Tiga dua. Halo. Tiga dua ya. D. Bravo. D. Delta. Si demonstrate. Salahnya? Harusnya. Ini atasnya is. Berarti? Oh, iya. Sama dong. Ada loh yang mencuri Gashen Tiga dua ini. Paralel. Paralel N. Coba cek sebelum N. Kelas katanya apa? Style. Kelas katanya? Adjektif. 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 Noun. Noun. Insight noun. Sensitive. Adjektif. Noun. Sensitive itu adjektif. Adjektif. Maka harus dirubah atau diganti menjadi noun. Sensitive. Noun. Noun. Sensitive itu. Sensitive. Viti. Berarti jawabannya Charlie ya. Oke. Oke. Tiga tiga Kak Rizda. Tiga tiga. Tiga. Tiga tiga. Pacific Coast. Pacific Coast. Oke ya. Berarti ya polanya ini adalah titik-titik-titik koma subject plus verb. Ingat-ingat ya. Jadi kira-kira siapanya apa? Harisda. Benar semua ya? Oke. Compare. Keras katanya apa dong? Compare. Verb. Boleh gak dua verb? Kom. 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 Diganti. Ejectif. Oke. Harusnya. Compare. Menjadi. Compare. Ingat-ingat ya. Kalau dia titik-titik-titik. Maka dia adalah copying. Atau verb di verb tiga titik-titik koma baru subject ketemu verb ya. Ingat-ingat ya pola-polanya ya. Nah. Maka compare with ya. Apa yang di-compare Pacific Coast yang di-compare ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Rizda ya. Oke. Next. Kak Rizky Dasriana. Tiga empat. Ya. Kak Rizky. Bravo, mister. Ya. Tiga empat apa. Bravo. Whitely. Kelas katanya Whitely adalah? Adverb. Adverb. Diganti apa dong? Diganti noun. Noun. Kenapa harus noun? Oh. Karena E. Karena E. Oke ya. Nah. Hati-hati dengan E ini ya. E. Whitely. Use. Substitute. Nah. Jadi. Whitely ini kelas katanya adalah adverb teman-teman. Ya kan. Use adalah adjektif. Ya. Substitute. Itu adalah kata kenal. Ya. Maka dia boleh. Ya kan. Tetap. Ya. Rangkaian ini namanya adalah noun. Noun phrase. Jadi. Whitely used. Substitute. Itu polanya run phrase. Maka dia boleh. A widely used substitute. Ya. Maka. Bravo sama caranya sudah berjelas. Benar. Kira-kira alpha atau delta. Nah. Ingat-ingat. Use. Ya. Itu hanya bisa ketemu to. Atau ketemu for. Nah. Maka. Karena dia. Setelahnya adalah butter. Maka disini. From-nya. Ya. Kita ganti. Menjadi. For. Ya. For butter. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi margarin. Itu dia dijadikan. Atau disubstitikan. Digantikan. Ya kan. Nah. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah delta. Ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Kak Alfian. Balik lagi ke atas. Iya. 36. 35. 35. 35 ya. Ya. Kalau saya jawab Charlie. Apa? Jawab Charlie. Charlie. Gamble. Salahnya gamble apa? Bukan gamble ya. Gamble. Gamble. Salahnya gamble. Gamble itu kayaknya verb deh. Verb. Harusnya ini butuh apa? Ada N ya. Ya. Ini saling karir dulu. Gossip plus katanya? Noun. Noun. Politika kritisim? Noun. Maka gamble ya. Harus dirubah menjadi noun. Nounnya gamble adalah gambling. Terima kasih siapanya jelas sekali Charlie. Lagi-lagi ingat ingat. Dari tadi ya. Teman-teman ketemu pernah langsung salah. Teman-teman ketemu paralel mencurigakan ya. Itu aja teman-teman. Nggak perlu teman-teman susah-susah mikirnya ya. Seperti itu ya. Kak Dwi Putri sekarang. Coba 36. 36. 36. Aku delta. Delta. Likely more. Salahnya apa? More likely. Benar sekali. Terus likely. Nah ya. Harus. Dibalik. Jadi. More likely. Likely ini aja. More-nya airbag. Maka dia harus adverb dulu. Baru eject. Ejective. Terima kasih. Kak Indri. 37. Ya mister. Ya. Aku bravo. Bravo. Salahnya? Bon preposisinya common harusnya in bukan? Ya. Bon preposisinya common itu adalah in. Kita ketemu. Found prepositions. Jadi. Itu harus diganti menjadi apa? Ya. Menjadi in. Jawabannya adalah bravo. Terima kasih. Terlalu mudah ya. Belum ada yang susah. Kak Indri. Kak Julian. 38. Ya mister. Jawaban saya. A. Alva. Alva. Salahnya Alva. Boss. Boss harus ketemu apa? Boss kemarin hari pertama? Oh. Boss harus ketemu. N. Ya. Ada enggak N-nya ini Kak? Julian. Setelah. Boss ketemu. N. Nah berarti benar ya. Iya. Kita cari yang salah ini nomor 38. Oke. Subjeknya mana? Authorities. Oke. Verbnya adalah? Consider. Ada conjunction? Enggak. While. Nah ada verb lagi kah? Tidak ada. Tidak ada verb. Jadi. Ya. Sentence di atas ya. Terdiri. Ya. Dari subject. Plus verb. Plus conjunction. Dan verbnya cuma satu. Maka conjunction harus kita hilangkan dong. Ya. Maka conjunction. While. Ya. Harus kita rubah menjadi preposition. Ya. Biar tidak mengharuskan kita memberikan pola subject. Subject verb. Ya. Preposisi yang tepat untuk menggantikan while adalah? During. In. Ya. In sleep and dry dreaming. To be forms of fantasy. Berarti jawabannya adalah bravo. During boleh juga ya. During sleep ya. Kalau during nanti ke period. Ya. During sleep and dry dreaming. Ya. Oke. Terima kasih. Kak. Siapanya tadi terakhir? Kak Julian ya. Kak Muhlis. Ya. 39 ya. 39 delta. Delta. Nah. Lagi-lagi. Pronoun itu mencurigation. Ya. Harusnya it diganti. Sudir bukan sih. Sudir. Karena balik ke? Be. Disis ya. Oh disis. Iya ya. Oke jelas ya. Jawabannya adalah delta. Terakhir. Kak Nining. Bonus ini 40 ini. Gak boleh salah ini. Alpha masih bisa. Apa? Alpha. Alpha. Harusnya. Terusnya diganti noun ya. Noun. Inisiatif ke noun. Noun. Berarti. Bravo mister. Iya. Bravo. Tuh ya. Harus ketemu. Fab 1. Karena itu infinitif. Maka. To permitting. Yang diganti menjadi tupernit saja. Nah. Gitu doang teman-teman ya. Gak ada yang susah ya. Oke. Oke. Ya.